Kita ini lahir di dunia kan nggak ada, nggak punya apa-apa juga kan? Mati pun kita kan nggak bawa apa-apa, amal-amal kita juga yang kita bawa kan? Nah, sebenarnya itu aja sih. Dan dulu pernah waktu jalan kan mau maju ke NPU, serius, ini duitnya banyak nih dibawa-bawah. Mengadakan musprobs segala macam. Iya, maka saya ketawa aja, Bang. Saya dulu kuliah, mungkin usaha kecil-kecilan, waktu baru kuliah itu saya buka kontar, usaha kecil-kecilan. Tapi kok kegiatan-kegiatan mahasiswa jalan kok sama saya. Tapi kenapa saya harus takut ketika udah agak punya dikit lah. Salam BCLers semua. Kembali lagi di BCL Talk, Bang Charles Lotok bersama saya. Kita akan diskusi santai lagi seputar hukum dan persoalan sekitar itu. Tapi kali ini mungkin tidak akan terlalu banyak persoalan hukum yang kita bahas. Mungkin di awal saja. Beberapa waktu lalu, bacalah semua, baru terselenggara Musda Prof KNPI di November. Dan terpilih Bung Dhani Satria. Ketua KNPI periode 2022. Nanda Bang. Nanda Satria. Sorry. Oh iya, terpilih Bung Nanda Satria. Nanti dihilangkan. Bung Nanda Satria. Mohon maaf, saya baru pertama ketemu. Jadi belum akan. Betul. Bung Nanda Satria terpilih untuk periode 2022-2025. Selamat sehat selalu. Ini enggak ada seorang siangnya karena ini suasananya enggak jelas gitu ya. Salam sehat selalu, Bung Nanda. Siap, makasih banyak. Alhamdulillah. Ini podcast dadakan. Saya ketemu Bung Nanda, ngobrol di kebetulan dia berkunjung ke Langgam. Yang kita undang saja langsung. Dan bersyukur kita, tokoh pemuda, sumbar. Yang saya pikir ini cikal bakal pemimpin kita nantinya. Nah, kalau jejak karir di KNPI kita sudah bisa tahu lah. Nanti seperti apa beliau-beliau ini. Kemarin di November itu, saya mau nyapa beliau dulu. Gimana? Apa aktivitas sekarang nih Bung Nanda? Sebelumnya ini Bang, kita mohon maaf nih ya. Oh iya, iya, iya. Boleh, boleh. Karena enggak, karena tadi rencana kan nongkrong aja. Iya, betul. Jadi sebelum Nanda menjelaskan, saya memaksa dia. Ini mohon maaf nih teman-teman KNPI semua. Kalau seandainya Nanda tidak tampil dengan protokoler yang ditetapkan. Silahkan dijelaskan. Kenapa merasa mas senior nanti? Siap, siap, ya. Oke, jadi tadi kita ini nongkrong. Dan akhirnya ketemu sama Bang Charles. Selama ini kita namanya melegenda. Kita belum pernah ketemu, tapi namanya sudah disebut di mana-mana. Dan akhirnya Alhamdulillah dipertemukan, bisa bertukar fikiran. Siap. Dengan memang senior yang sangat pemikirannya cemerlang sekali. Setelah sampai situ. Nanda ini proses keterpilihannya kita ikuti ya cukup penuh dinamika. Biasalah. Kalau pemuda enggak berdinamika, bukan pemuda namanya. Nah, saya mau alas sedikit aspek hukumnya. Ini kepengurusan KNPI itu kan ada tiga gitu ya. Secara hukum itu ya. Kelompoknya enggak apa kita sebut. Tapi yang jelas hari ini berusaha dari November itu memilih Nanda. Kira-kira langkah KNPI ke depan nih, kan katanya nih mau munas ya. Oh ada kongres bersama ya. Untuk menyatukan tiga kekuatannya. Gimana itu kisahnya? Kalau kita sih sebenarnya kalau untuk menjelaskan kenapa sampai ada beberapa. Enggak salah. Agak sulit juga bang, karena kita bukan tokoh yang terlibat dalam hal tersebut. Mungkin senior yang lain-lain lah bisa menjelaskan. Tapi kita kan namanya kita pemuda tentu bicara ke depan. Bagaimana ke depannya untuk KNPI ini bisa satu. Alhamdulillah kemarin baru pulang Rakornas di Lombok. Jadi kita DPD-DPD KNPI Provinsi Indonesia berkumpul. Yang di mana di bawah naungan Ketum Nur Fajri Ansa. Kita KNPI Satu Nafas lah namanya kita. Jadi kita udah sepakat untuk menyerahkan mandat ini ke Ketum Fajri. Untuk bagaimana nanti arahnya penyatuan kongres, penyatuan pemuda ini bisa terlaksana. Nah tentu kita semua berharap beberapa kubu misalnya yang di pusat tersebut bisa legung dan bisa menyatu untuk pemuda lebih baik atau KNPI lebih baik ke depannya. Dan menghasilkan ketua baru yang punya visi yang bagus dan pergerakan yang bagus untuk pemuda. Nah untuk kita sendiri di Sumbar ya kita bakal berjalan dengan program-program yang tentunya untuk bagaimana menyiapkan kapasitas pemuda yang mumpuni. Karena apalagi sekarang politisi ataupun semua stakeholder selalu bicara tuh bonus demografi. Tapi kan kita ada kerasahan Bang bahwa kita anak muda ini bisa nggak menjadikan bonus demografi ini sebuah peluang. Dan ini bisa bermanfaat. Nah berarti kan kita harus menyiapkan kaderisasi pemuda yang betul-betul atau calon-calon pemimpin yang mumpuni, yang oke, yang betul-betul bisa terlegitimasi dan diterima oleh masyarakat bahwa wah pemuda memang mantap pemikirannya. Bisa hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi. Oke, nah kita coba tinggalkan dulu. Jadi konflik secara faktual ada beberapa keperusahaan IPI itu diselesaikan di tingkat pusat saja lah. Biasanya begitu kalau selesai di tingkat pusat ini karena organisasinya nantis ya, pasti kebawahannya selesai. Nah saya mau ke apa yang akan tadi sudah disinggung oleh Bung Nanda ya, bahwa bonus demografi kemudian juga bagaimana memposisikan muda. Selama ini kan KNPI ini ya, koreksi saya kalau salah, itu kan identik karir pemudanya itu kan ke politik sebagian besar. Nah kira-kira Nanda akan meneruskan itu, maksud saya apa akan kemudian juga ya tidak mesti ke sana gitu. Atau memang sudah punya program-program yang kalau sekarang kan pemerintah juga punya bagaimana membangun entrepreneurship-entrepreneurship muda gitu. Nah itu kira-kira ke sana juga gak sih program kita di 3 tahun ke depan. Jadi kita ada konsep atau semangat sebenarnya yang kita jalankan ke depan itu, kita menamainya itu pergerakan politik pemuda Pak. Oke. Jadi tapi sebenarnya bukan politik. Sumbar ya? Sumbar ya? Sumbar, KNPI Sumbar itu. Pergerakan politik pemuda yang mana sebenarnya bukan maksudnya politik praktis dalam artiannya, tapi bagaimana keberpihakan pemuda kepada pemuda juga agar bisa Sumatera Barat ini bisa dibikin lebih mantap, lebih enjoy, lebih seru, dan lebih maju lah. Karena gini, ada pemikiran dari kami bersama Tuan Kawan, sejak tahun 2000 itu internet kan sangat arus informasi, sangat berjalan, sangat cepat. Nah yang sangat bisa beradaptasi terhadap itu tuh, kaum milenial. Iya. Dan kita pernah dipaparkan data, untuk ini politik praktis ya, 59% itu di 2004 adalah pemilih. Pemilih. Milenial. Jadi memang milenial itu mayoritas. Dan milenial problem itu bisa diselesaikan dengan milenial solution. Oke. Yang memahami milenial solution itu tentu milenialnya sendiri. Iya. Yang pertama. Atau mungkin nanti memang ada mungkin kaum, mohon maaf, kaum kolonial, atau kaum-kaum milenium, tapi punya pemikiran milenial. Kita kan nggak bisa kesampingkan bahwa misalnya kayak di Bandung ada Ritwan Kamil gitu kan. Mungkin umurnya sudah lewat, bukan milenial, tapi pemikirannya sangat milenial. Nah hal-hal yang seperti itu. Jadi kami mendorong bagaimana kawan-kawan ini, kita pemuda, itu bisa menjadi pemimpin, calon-calon pemimpin muda, tapi itu memang SDM-nya harus kita bentuk. Dan semangatnya harus kita bentuk. Dan itu butuh dukungan dari milenial semua. Dari pemuda-pemuda semua. Jadi makanya kita namakan pergerakan politik pemuda. Terserah, itu apakah nanti geraknya politik praktis, atau kemarin ada berita dari di BUMN itu akan ada 10% calon direksi-direksi yang milenial. Bagi saya itu sangat kecil sekali. Harusnya Pak Mas Menteri itu bisa menambah kuota untuk milenial. Tapi di satu sisi, tentu kita sebagai anak muda harus mempersiapkan diri bahwa kita memang mampu. Kita bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Nah untuk itu saya menarik ini, artinya ini Bung Nanda ingin bicara bahwa ya pemuda jangan sibuk dengan konflik internal mereka ya. Ya betul, betul. Mari kita berbuat hal yang lebih konkret dan nyata. Karena eranya pemuda begitu. Betul. Kita lihat bagaimana pemerintah meletakkan beberapa jabatan kabinet itu diberi ke pemuda, begitu ya termasuk tadi staff khusus dan segala macam. Nah untuk sumber sendiri, bagaimana mengelilingkan program-program yang non-politik praktis itu lah. Supaya ini kita itu kan tidak melulu bicara perebutan dalam tanda petik ya, jabatan-jabatan politik itu. Karena kan nanti karirnya setelah ke NPI, ke DPRD, atau kemudian ke eksekutif. Yang bagian ekonominya, pengembangan ekonomi, karena kan sekarang banyak sekali ya. Dan kota Padang saya lihat dari seluruh sumber lah. Bagaimana wira usahawan, wira usahawan muda itu juga muncul gitu. Nah ini gimana nih strateginya Nanda untuk, Bung Nanda untuk apa ya, melihat itu sebagai peluang. Karena ada juga organisasi pemuda yang lain. Ya betul. Saya yakin punya irisan juga kan dengan teman-teman di HIPMI dan semua macam gitu. Gimana tuh? Maksudnya itu seperti apa? Makanya tadi kita, pergerakan politik pemuda itu bisa kita laksanakan dengan kolaborasi. Nah kita bekerja bersama-sama. Kita nggak harus misalnya ini-bawanya ini ke politik praktis. Tapi bagaimana semangatnya kita, organisasi-organisasi lain, HIPMI, ataupun nanti organisasi yang mungkin bidangnya di... Kemahasiswaan lah. Kemahasiswaan. Atau bisa nanti dari peradi misalnya, ada tokoh lawyer-lawyer muda yang betul-betul bagus, bisa menjadi ininya pemimpin-pemimpinnya. Nah hal-hal seperti itu kita dorong, kita saling support, agar bisa menciptakan Sumatera Barat yang kita inginkan. Atau mungkin memang sumbar banat madani yang diinginkan oleh Pak Gup dan Pak Wagup, dan tentunya turunannya semuanya. Terutama Pak Wagup ya, karena beliau punya program, apa ya, beliau yang menggawangi ya. Jadi kita ada ini. 100 ribu untuk peninsip. Nah betul, jadi di tahun ini, kemarin kita sudah disampaikan, akan banyak pelatihan-pelatihan, kewurusahaan, bagaimana mendorong kawan-kawan, mungkin yang baru minat berusaha, atau sudah berusaha, itu nanti diberi pelatihan, pendampingan, yang kedua itu nanti pendampingannya untuk bisa usahanya legal, dan ketiga itu untuk akses permodalan. Nah jadi kita nanti akan ada juga support di hal-hal tersebut, kita sebarkan ke kawan-kawan. Sebenarnya di aktivis di KNPI itu banyak. Jadi jangan kira pengusaha itu hanya ada di HIPMI, atau di JAPNAS, misalnya, atau di manalah organisasi GCI, seperti itu. Tapi sebenarnya di aktivis sendiri, banyak sebenarnya ingin jadi wirausaha, entrepreneur. Nah ini kita bagaimana kolaborasi, biar atmosfernya sama. Jadi link-linknya banyak gitu kan. Sebenarnya kita kan kalau apalagi dalam usaha, kebetulan saya juga pengusaha. Jadi kita kan link-linknya sangat butuh. Usaha apa sih, kalau boleh promonya? Kalau terakhir ini, kita aktifnya ini, tukang bang. Jadi tukang pecah batu, gali batu, bikin jalan. Kalian sih gak ya? Ya, tapi... Tukang insinjur kalau kata sidur. Tapi saya backgroundnya ilmu politik nih. Iya, iya, iya. Yang mempekerjakan tukang insinjur. Tapi alat berat ada, tapi kalau dari sebelum-sebelumnya di kampus pun dulu udah berusaha, kita udah macam-macam kontar lah. Terus birowisata, kita dulu ada namanya birowisatanya Malalaturs. Nah, itu di saat 2013-2014 itu, kita bersama kawan-kawan, kolaborasi juga, bersama-sama ada komuniti dan lain-lain. Itu bagaimana menyadarkan masyarakat sumbar bahwa ternyata di Sumatera Barat ini banyak yang lebih bagus. Jadi dulu itu semangatnya kan, kalau keluar negeri atau keluar daerah baru bangga. Ternyata, kita bisa balik mindsetnya. Kita itu harus bangga dengan ternyata alam yang diberi Sumatera Barat. Nah, saya mau potong di situ. Orang Minang itu kan punya tradisi merantau. Nah, merantau itu kan biasanya dilakukan oleh para pemudanya. Kalau nggak salah saya itu ada gimadanya, karena kok madang dahulu apa itu istilahnya? Oh, iya. Seperti itulah, marantau. Pujang dahulu, kapu-apakun. Mohon maaf nih, kalau kurang lengkap. Betul. Nah, bagaimana kita dan terpenting mencegah para pemuda-pemuda potensial ini pergi merantau? Karena kalau dia merasa punya kemampuan, biasanya nggak mau itu tinggal di... Betul. Jadi, ini keresahan kita juga nih ya bang ya. Karena kita punya banyak teman-teman yang bagus dan lebih diapresiasi di luar. vibe-nya nggak dapet di sini. Dan ada beberapa itu dia balik, balik ke sumbar. Coba tapi, secara pemikiran agak beda dengan kawan-kawan. Tidak terlalu mendapat komunitinya. Nah, sebenarnya sih, kalau kita belum bisa mendapatkan formulanya yang pas untuk itu. Tapi, sebenarnya menyadarkan diaspora kita tadi, semangatnya untuk bagaimana bisa berbuat ke kampung. Kayak kita, misalnya di HI Unan, saya background-nya di hubungan internasional. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Jadi, kita think globally, act locally. Oke. Nah, itu ada jargon kita seperti itu. Jadi, ternyata... Berpikir global, bertindak lokal. Bertindak lokal. Nah, jadi semangat-semangat itu sebenarnya kita harus sampaikan ke kawan-kawan. Tapi, perlahan sebenarnya ini sudah bergerak, sudah lumayan bagus. Karena, kalau dulu mungkin kalau sudah ada sekolah di Amerika atau apa di luar, tidak mau balik ke sini. Tapi, sudah banyak kok teman-teman. Atau misalnya Pak Wali Kota Padang Panjang, Ketua KNPI sebelumnya. Nah, itu kan lulusan Amerika. Nah, lulusan luar negeri. Pak Wali Kota Padang juga? Pak Wali Kota Padang, betul juga. Nah, jadi banyak sudah mulai adalah misalnya spiritnya untuk membangun kampung. Bang Udi juga kalau nggak salah ya? Iya, Bang Udi kalau nggak salah ya. Eh, Bang Udi ya, iya. Jadi, kayaknya memang kemudian sudah mulai bergeser juga ya? Sudah mulai bergeser. Kalau orang yang sukses juga di ato, perlahan-perlahan. Terus malah ke kampung untuk mengabdi lah. Betul. Nah, jadi kalau saya pikir itu mungkin yang kitanya di sini juga harus diperkuat juga ya. Sehingga kemudian dalam tanda petik ya, tidak hanya didatangin dari orang luar saja. Para senior-senior pemuda yang kemudian juga eksis di luar itu justru mau kembali. Iya. Untuk membangun kampungnya kembali. Membangun kampung, kenapa kita pergi kan begitu ya? Tapi ada persoalan lokal juga. Betul, betul. Misalnya, contoh. Jadi ada misalnya mau invest. Tapi kita kan tahu sama tahu bahwa ini problem misalnya tanah kaum. Nah, ini kan jadi emang agak sulit sebenarnya. Tapi saya kalau itu saya bisa agak sedikit bantah itu. Kenapa? Berapa kasus yang saya lihat itu kesulitan investasi di tanah-tanah kaum itu sebenarnya ada ketidakjujuran saja. Iya, betul, betul. Antara orang yang ngurusin. Tidak menemukan orang yang tepat untuk meng-execusi. Kita lihatlah keperbebasan lahan tol. Setelah dibuka-buka, ternyata kan masyarakat menerima. Tapi itu tema lain lah. Jadi Sumatera Barat itu mungkin lebih punya seni sendiri lah. Ada caranya gitu. Nah, betul. Saya mau tanya nih, Bung Nanda. Ini kan lembaga sosial ya? Organisasi sosial. Koleh dari organisasi sosial. Betul, betul. Kalau kece orang awaknya, PT kan luar kok. Iya, iya. Kok segitu maunya gitu. Karena saya juga tahu nih bagaimana Bung Fadli, Amran, sebelum-sebelumnya itu ya. Iya. Berkorban material, moral gitu ya. Kalau saya sih biasanya, kalau teman-teman tanya kan, kita hanya boleh salah satu aja. Kalau nggak punya material, moral aja. Kalau nggak punya moral, material nggak usah gitu. Iya. Tapi ini dua-dua kan? Iya, betul. Gimana nih? Motivasinya apa sih sebenarnya? Mau-maunya gitu loh. Sebenarnya ini panggilan jiwa aja sih Bang. Oke. Karena gini, basic kuliah itu, kuliah lah kita bahas, memang ilmu politik. Tapi di satu sisi, saya juga suka berusaha. Oke. Saya juga pengusaha, memang suka bisnis. Jadi pernah dulu itu ada tiga tahun, saya nggak mau terlibat dalam aktivitas sosial atau politik apapun. Fokus usaha. Paling kalau misalnya, ya ini nyumpang dikit, nyumpang dikit, kayak gitu. Fokus di usaha saja. Tapi ada hal yang kayaknya kurang gitu. Nah, makanya saya bilang ini kayaknya panggilan jiwa. Jadi kadang hal itu nggak bisa dipaksakan. Tapi kadang-kadang dipikir nggak masuk akal. Misalnya kita ngabisin uang untuk hal sosial. Nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Tapi kalau kepikiran gini Bang, kita ini lahir di dunia kan nggak ada, nggak punya apa-apa juga kan Bang. Iya, iya. Mati pun kita kan nggak bawa apa-apa, amal-amal kita juga yang kita bawa kan. Nah, sebenarnya itu aja sih. Dan dulu pernah waktu jalan kan, mau maju ke NPU, serius, ini duitnya banyak nih. Dibawa-bawa. Mengadakan muskrop segala macam. Iya, makanya saya ketawa aja Bang. Tip ses apa itu. Saya dulu kuliah, mungkin usaha kecil-kecilan. Waktu baru kuliah itu saya buka kontar. Usaha kecil-kecilan. Tapi kok kegiatan-kegiatan mahasiswa jalan kok sama saya. Tapi kenapa saya harus takut ketika udah agak punya dikit lah. Punya agak lebih dikit, malah takut. Nah, dulu waktu masih mahasiswa berani. Nah, jadi ini sebenarnya masalah mental, panggilan jiwa, dan tentunya bagaimana kita mengkolaborasikan itu bersama kawan-kawan. Karena ini kan bukan, jangan pandang nanda ketua, nanda pribadi. Tapi adalah nanda dan bersama kawan-kawan lainnya. Seperti itu Bang. Jadi kita memang semangat kolaborasinya yang kita ke depan. Karena memang kalau orang sudah terjun di dunia sosial, organisasi itu memang nggak ada rasionalitasnya dalam konteks mengukur pengorbanan itu dapat apa. Betul, betul. Dan itu memang kita rasa, bahkan kita tanya, kok orang mau-maunya gitu ya. Ada orang misalnya, puas itu dia beli bromton. Atau dia beli motor dua tak, dia hobi misalnya mugi atau apa. Tapi ada puas itu ketika dia membantu orang lain. Nah, ini kepuasan kan beda-beda Bang. Jadi konteksnya ini adalah bagaimana bisa berkontribusi ya? Betul. Memberi manfaat. Memberi manfaat. Bagi pemuda. Bagi pemuda dan Sumatera Barat. Dan kita inginkan nanti dari KNPI lahirlah. Misalnya kita kan selalu bicara 2045 Indonesia Emas. Oke. Yang kita inginkan itu nanti di Sumatera Barat kita menjadi pemain utamanya. Oke. Mantap. Sebelum 2045, 2024 di terdekat. Ada agenda kan? Nah, itu langkahnya. Kan disampilnya 2025? Betul. 2024? Iya. Satu lagi Bang, kita mau sampaikan. Kan banyak kita, banyak yang bilang anak muda apatis politik. Apatis. Tidak mau politik kotor gitu ya. Sebenarnya kan kotor itu karena kita biarkan, mohon maaf, orang-orang yang kotor yang bermain. Oke. Nah, kenapa kita nggak masuk? Biar misalnya politik itu jadi lebih seperti yang kita inginkan. Tapi lagi-lagi, saya ingin menggarisbawahi di ujungnya. KNPI bukan semata-mata bicara pemuda dalam konteks politik saja ya. Tidak. Tapi ada kegiatan-giatan lain, sosial, termasuk juga entrepreneurship. Betul. Jadi bagaimana KNPI ini sebenarnya bagaimana pemuda berkonsribusi ke masyarakat. Dan saya bertambah boleh? Pemuda jadi tuan rumah di kampungnya sendiri? Boleh. Siap. Ini saya titip ke Bung Nanda nih, bagaimana pemuda Sumatera Barat itu jadi tuan rumah di kampung sendiri. Tidak ditambah. Demikian bachelor semua, luar biasa ini. Diskusi mendadak, dadakan. Tapi isinya, insya Allah, kata orang daging semua ya mudah-mudahan. Karena memang kita... Iya, kebetulan yang datang daging nih. Daging dan lemak lah. Iya, iya. Gak jebo kata orang. Gak jebo. Salam sehat selalu bachelor semua. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya.